Sampai jumpa. Pasti ada sesuatu yang dibuka sama Allah. Hijab sama Nabi. Tanya sahabat, Ya Rasulullah. Kalau boleh tahu ada apa gerangan Rasulullah tersenyum. Kata Nabi. Baru saja Allah membuka kepada saya. Bahwa nanti di hari kiamat. Ada dua orang yang saling. Bukan saling. Ada dua orang yang satunya nuntut kepada yang satu. Ya Rab, saya mau mendakwa si Fulan. Saya tuntut si Fulan, Ya Allah. Dia waktu di dunia ngevolimin saya. Waktu di dunia dia pernah ngambil hak saya. Waktu di dunia dia pernah menjatuhkan harga diri saya. Akhirnya diambil pahlanya itu orang. Dikasih ke yang nuntut. Kan begitu kan? Iya kan? Jadi orang-orang yang didholimin nanti di hari kiamat bisa nuntut sama Allah. Ya Rab, dia pernah menyakiti perasaan saya. Diambil pahlanya, dipindahin ke dia. Dipindahin amal baiknya ke dia. Rugi nih orang. Ya Allah, belum sampai disitu. Dia juga dulu pernah memfitnah saya begini. Dia ambil lagi pahlanya. Ya Allah, dia dulu pernah ngambil hak saya. Ya Allah, saya kagak rido. Udah habis nih pahlanya. Dosanya dia dipindahin ke sana. Udah sampai babak belur nih orang. Dituntut. Emang zolim banget nih orang. Puas dan yang nuntut. Dah, rasain itu. Kalau bahasa kita tuh ya. Sekarang pahala gue banyak. Gue di dunia emang gue diem. Sekarang di akhirat gue tuntut. Gue keruk pahala lu sebanyak-banyaknya. Dosa gue, lu habisin itu. Tahu-tahu, tahu-tahu. Lagi begitu. Allah subhanahu wa ta'ala bilang sama yang nuntut nih. Yang udah menang pahala banyak. Yang di dunia didholimin. Kata Allah, irfa' abasuraq. Kata Allah, lihat-lihat. Tengok ke atas, tengok ke atas. Ini orang tengok ke atas. Begitu tengok ke atas. Dia lihat ada satu kota yang indah luar biasa. Ada istana-istananya. Terbuat dari permata. Dari berlian intan permata. Kaget. Subhanallah. Indah amat itu kota ya Allah. Buat nabi siapa itu ya Allah? Kata Allah, bukan buat nabi. Buat siapa ya Allah? Apakah buat malaikat? Ditempatin malaikat? Bukan, bukan. Bukan buat malaikat. Terus siapa yang bisa ngedapetin itu ya Allah? Indah banget. Kata Allah, Saya bakal kasih kota itu Buat siapa yang berani bayar maharnya. Ini maniadfa' Mahroha. Siapa yang mau bayar maharnya saya kasih. Wah itu mah pasti udah bukan Orang sembarangan dah. Kata Allah, ente punya maharnya. Mau gak? Hah? Saya punya ya Rab. Iya ente punya. Ente bisa dapetin kota itu. Saya bisa dapetin. Iya. Apa maharnya ya Rab? Maafin dia. Yang ente udah keruk pahlanya. Yang dosanya udah pindah dari ente ke dia. Ente riboin aja. Coba tentu. Saya maafin ya Rab. Saya riboin dah. Saya kagak jadi keruk pahlanya. Ambil itu di sorga. Abis ngomong begitu kata Nabi. Wahai hamba Allah. Biar pada akur. Saling maafin. Ente maafin orang tuh dapetnya gede dari Allah. Yang maafin-maafin begitu tuh. Dapet kota. Ya Allah. Masya Allah ya. Limamu syafi'i mengatakan. Barang siapa yang punya utang sama saya. Barang siapa yang pernah ngezolimin saya. Pernah merendahkan hak saya. Saya bisa tuntut nanti di hari kiamat. Semuanya saya ikhlaskan karena Allah. Semuanya yang pernah ngatain saya. Semua saya ikhlasin. Semata-mata saya ingin bersyukur atas nimat Allah. Udah begitu banyak yang saya rasain. Kenapa Imam Syafi'i kau mau ngeridain orang-orang yang jahat sama beliau? Apakah pantas di hari kiamat saya tampil sebagai orang yang nyusahin mu'min ke sorga? Orang mu'min di hari kiamat mau ke sorga? Saya yang persulit. Saya gak mau tampil sebagai orang yang seperti itu. Gak mau saya. Di hari kiamat saya masih punya harga diri. Malu. Saya gak mau nyusahin hati Nabi. Karena umatnya jadi kenraka gara-gara saya tuntut. Atau umatnya jadi berat ke sorga gara-gara tuntutan saya. Demi menjaga perasaan Rasulullah saya riba'in semua yang nyalahin. Saya ngatain. Saya yang boleh minum saya riba'in. Saya mandang Nabi Muhammad jadi ya umat Nabi dia. Saya gak mau ntar kalau saya tuntut yang sedih Nabi hari kiamat. Biarin saya korbanin perasaan saya demi Nabi Muhammad. Bagaimana magomnya Imam Syafi'i kagak tinggi. Segitu jauh pandangannya. Kalau kita mah kan lain. Gue mah kagak ridho dunia akhirat. Lihat aja gue mah. Begitu gitu tuh kadang-kadang. Begitu lah kira-kira tuh. Kagak ridho dunia akhirat. Gue mah. Begitu ya. Pokoknya hari kiamat. Gue bakal tuntut. Ya itu hak kita. Hak kita. Tapi ya itu dia nanti. Kalau kita maafin. Kita dapat yang lebih tinggi. Tuhan. Kitabat. Satu. Satu. Ten. Terima kasih.